Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat atau alafiat. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan aplikasi dana atau rekening e-wallet dengan MyTelkomsel dan kenapa tidak ada pilihan atau tidak timbul aplikasi dana di MyTelkomsel ketika kalian mau beli paket terus tidak ada pilihan fitur aplikasi atau rekening e-walletnya teman-teman. Oke, jadi itu yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini teman-teman. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian support channel dulu dan jangan lupa untuk selalu di-like videonya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Oke, langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah mengklik aplikasi MyTelkomsel ya, yang ini ya. Dan buat kalian yang belum download, silakan kalian download saja di Playstore teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Kita akan coba klik ya. Oke, seperti ini. Oke, mohon bersabar. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu ya. Kita akan beli kuota 22GB ya. 56.000. Kita coba ya. Oke, nah disini kita akan coba mau beli yang 22GB apakah pada saat pembayaran itu ada pilihan rekening e-wallet aplikasi dana ya. Coba kita akan lihat. Oke, disini yang ada hanya link saja GoPay, SubiPay, dan juga OVO. Aplikasi dana-dana tidak ada teman-teman. Jadi, untuk menghubungkan sangat mudah ya teman-teman ya. Jadi, yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian back-back dulu ya. Oke, terus kalian pergi ke menu ya. Paling bawah pojok. Oke. Nah, disini ada aplikasi dana ya. Silakan kalian hubungkan. Kalian klik saja ya, metode pembayaran hubungkan. Terus kalian hubungkan dana. Terus kalian sambungkan dana. Terus kalian masukkan nomor ya. Kalau sudah, kalian lanjutkan. Dan silakan kalian masukkan pin dana kalian. Oke, dan berhasil. Oke, dan sekarang kita akan cek ya. Apakah sudah timbul atau belum teman-teman. Oke, sekarang kita akan cek. Oke, sekarang kita akan cek ya teman-teman ya. Apakah sudah timbul atau belum. Ini dia yang 56 ribu ya. Yang 20 giga. Terus kita akan coba beli. Nah, ternyata sudah ada teman-teman ya. Sudah timbul aplikasi dananya paling bawah. Tadi kan hanya link aja. GoP, CPP dan juga OPPO. Nah, sekarang sudah timbul aplikasi dananya teman-teman. Jadi, seperti itu untuk menghubungkan aplikasi dananya ya. Oke, yang kedua. Oke, jadi kita akan lihat ya teman-teman ya. Pasti kalian punya masalah seperti ini teman-teman ya. Dan menurut saya ini masalah yang paling umum kalian rasakan. Yang kalian alami teman-teman ya. Jadi, kita akan coba dulu buka yang 6 giga ya. Yang 15 ribu. Oke, coba kita beli. Nah, disini tidak timbul aplikasi e-walletnya ya. Atau aplikasi rekening ya. Seperti link, gopay, ovo, CPP dan juga dana. Kenapa tidak timbul teman-teman? Karena tidak semua paket ya. Dengar, tidak semua paket kita bisa beli menggunakan rekening e-wallet ya teman-teman ya. Atau menggunakan aplikasi dana atau link ya. Jadi, seperti itu. Jadi, tidak semua paket kita bisa beli pakai alat pembayaran rekening e-wallet teman-teman. Jadi, apabila tidak timbul fitur rekening e-walletnya, jangan kaget. Karena tidak semua bisa dibeli menggunakan paket aplikasi dana teman-teman. Atau link aja. Jadi, kalau kalian mau beli paket ya. Untuk menggunakan rekening e-wallet, silakan kalian beli yang ini ya. Yang harganya di atas 50-an ya. Seperti ini. Ini ada. 56 ada. 29 ada. 35 ada. Jadi, seperti itu teman-teman. Jadi, seperti itu solusinya teman-teman ya. Oke teman-teman. Jadi, sampai disini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada yang kalian mau tanyakan, silakan kalian komen saja di bawah. Dan jangan lupa untuk selalu di support channel ini. Dan jangan lupa untuk di like videonya. Oke teman-teman. Sampai disini dulu videonya. Semoga video kali ini bermanfaat. Oke. Saya Ki Bong. Bye-bye.